Informasi selanjutnya puluhan remaja yang tengah melakukan aksi balap liar. Ini dibubarkan paksa oleh polisi pada selasa malam di kendari Sulawesi Tenggara. Polisi mengamankan tiga orang remaja serta tujuh kendaraan roda dua yang digunakan dalam aksi tersebut. Aksi kejar-kejaran pembalap liar dan polisi ini terjadi ketika polisi melakukan operasi balap liar di depan rumah jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara pada selasa malam. Tiga orang remaja berhasil diamankan polisi serta tujuh kendaraan roda dua yang digunakan dalam aksi balap liar ini. Di tempat ini polisi kerap mendapat laporan dari masyarakat yang resah dengan aksi balap liar yang kerap dilakukan jika malam tiba. Selain itu pemirsa rahasia dilakukan atau digelar juga bertujuan untuk menindak aksi kejahatan yang marak di kawasan ini. Terima kasih telah menonton!